Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bertemu kembali bersama dengan saya Bu Yungko Saputra Di dalam channel CPS Television Bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini pertama kali Saya mengundang Ayu tekan tombol subscribe di channel CPS Television Dan aktifkan gambar loncengnya Supaya Bapak Ibu Saudara menerima notifasi ketika ada video-video yang di-upload atau yang terbaru Agar bisa langsung mengikutinya Karena Bapak Ibu sudah menerima notifikasi tersebut terlebih dahulu Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Berkibarlah benderanya Bapak Ibu Saudara kita sebagai warga negara Indonesia Pasti ketika kita mengakui kita tinggal di negara Indonesia Kita sebagai warga negara Indonesia Maka bendera yang kita kibarkan pun harus bendera merah putih Yaitu bendera kecintaan dari negara kita Yaitu bendera merah putih Kita tidak boleh mengibarkan bendera negara lain Di dalam negara kita Kita tidak boleh mengibarkan bendera lain di depan rumah kita Karena kita berada di negara Indonesia tercinta Kalau kita mengibarkan bendera merah putih Menunjukkan bahwa kita berada di wilayahnya Kesatuan Republik Indonesia Kita berada di dalam pemerintahan Kita berada di dalam pengaturan Undang-undang Semuanya sesuai dengan yang diatur oleh negara kita Indonesia Jadi kalau sampai ketika hari raya kemerdekaan Terus kita mengibarkan bendera negara lain Maka kita sudah melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara Ketika ada satu bendera yang kita kibarkan di rumah kita Maka tidak boleh ada bendera-bendera yang lainnya yang kita kibarkan Tetapi hanya satu bendera itu saja yang kita kibarkan Itu menunjukkan pengakuan kita Akan kecintaan kita Pengabdian kita Loyalitas kita Kepada bangsa ini Bangsa Indonesia Begitu pula sebagai orang Kristen Sebagai orang percaya Seharusnya Dia mengibarkan bendera Tuhan kita Yesus Kristus Dan ketika dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sesungguhnya Disitu dia mengibarkan bendera nya Tuhan Tetapi Tidak boleh ada bendera-bendera lain Yang kita kibarkan di dalam kehidupan ini Berbicara ketika kita mengibarkan bendera nya Tuhan Berarti kita mengakui pemerintahan Tuhan kita Kita menerima kekuasaannya Kita menerima kehadirannya Pemerintahannya Sehingga di dalam kehidupan kita Ketika kita mengibarkan benderanya Justru kita harus hidup di dalam pengaturannya Kita harus taat Kita harus tunduk Jangan bersungut-sungut Apapun yang diperintahkannya Kita tunduk dan taat Sehingga tidak boleh ada bendera Atau panji-panji lain Yang ada atau yang kita kibarkan Karena hanya ada satu saja yang seharusnya kita kibarkan Benderanya Tuhan itu Kalau kita mengibarkan ada bendera lain Atau panji-panji lain Berarti sesungguhnya Kita belum mempercayai dengan penuh Akan kedaulatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus Bapak ibu saudara Hal ini mungkin kita sering sekali Tidak menyadari Kita sering sekali mengibarkan Bendera-bendera yang lain Di dalam kehidupan kita Ketika kita mengaku Dia sebagai juru selamat Dalam hidup kita Seharusnya Pada saat itu juga Kita menurunkan bendera-bendera Yang ada di dalam kehidupan kita Dan kita menaikkan benderanya Setinggi-tingginya Dan kita harus menurunkan Bendera duniawi kita Bendera kesombongan kita Segala ikatan kita Semuanya harus ditumbangkan Dilepaskan Dan biarlah Pemerintahan Tuhan saja yang pemerintah Jadi tidak ada pemerintahan lain Di dalam kehidupan kita Kita harus tunduk kepada pemerintahan itu Kita harus tunduk kepada kuasanya Tidak boleh ada dua bendera Dalam kehidupan kita Harus ada satu bendera saja Harus ada satu pemerintahan saja Kita mau tunduk kepada pemerintahan Bapak di surga Kalau kita mau tunduk kepada pemerintahan Bapak di surga Maka kita harus meruntuhkan Melengsarkan Pemerintahan dunia Yang ada di dalam kehidupan kita Tidak mudah Tidak mudah Tetapi ini harus dan wajib Untuk kita praktekkan Kita lakukan Ketika kita mengibarkan bendera Berarti kita mengakui adanya satu raja Ketika kita mengakui Bahwa satu raja ini Dan kita mengabdi kepadanya Maka tidak boleh Ada lagi raja-raja yang lain Yang kepadanya kita juga mengabdi Mengabdilah kepada satu raja Bukan kepada banyak raja Kalau kita sudah mengabdi Kepada raja kita Tuhan kita Yesus Kristus Maka jangan juga kita mengabdi Kepada raja-raja yang lain Apa itu? Sombongan kita Keduniawian kita Keengkuisan kita Ini yang memerintah selama ini Di dalam kehidupan kita Karena memang harus kita akui Bapak ibu saudara Ketika kita dilahirkan di dunia ini Kita sudah mewarisi Cara hidup dari nenek moyang kita Cara hidup yang sia-sia Jadi kita harus berani Ketika mengaku Yesus Sebagai Tuhan dan Yusuf Selamatnya Ketika kita mengibarkan Benderanya Maka kita harus Menurunkan Bendera-bendera Atau panji-panji Yang lainnya Kita juga harus menyadari Seringkan Bapak ibu saudara dan saya Kita melihat Mungkin ada salib Ketika kita melihat Kayu salib terpampang Di rumah kita Atau di gereja Atau dimanapun Sebenarnya pada saat kita Memandang itu Kita melihat itu Kita harus mengingatnya Bahwa seharusnya Kita sadar bahwa Kita sudah disalib Bersama-sama dengan Tuhan kita Dua ribuan tahun yang lalu Kalau hidup kita Raja di dalam hidup kita Diri kita sendiri Monster kita ini Yang sudah disalibkan Maka kita seharusnya Tuduk kepada Pemerintahan Tuhan kita Yesus Kristus Sering kita merasa Bahwa kita sudah dibaptis Kita mengikuti Katekisasi baptisan Kita merasa Sudah dibaptis Sadarlah Kalau kita merasa Sudah dibaptis Berarti kita mati Bersama-sama dengan Tuhan kita Dan kita bangkit Bersama-sama dengan dia Hidup di dalam caranya Maka kita seharusnya Sudah mematikan Segala kedagingan kita Kesombongan kita Cara hidup kita sia-sia Sudah harusnya dimatikan Tidak ada lagi Kita memerintah Dengan cara kita Gaya kita Tetapi kita harus menerima Apa yang Tuhan pimpin Dan Tuhan perintahkan Dalam kehidupan ini Bapak ibu saudara Berapa banyak Seseorang begitu Sudah dibaptis Lalu kita berkata Selamat ya Kamu sudah menjadi Ahli waris kerajaan surga Ini yang sering kita dengar Yang menjadi pertanyaannya Benarkah ketika Dia sudah dibaptis Pada saat dia Ditanggelamkan Di dalam kolam baptisan Dia sudah benar-benar Mengalami kematian Bukan kematian Dia tidak bernafas ya Tetapi kematian di sini Dia mematikan Cara hidupnya Yang sia-sia itu Cara hidupnya Selama ini Dia terima Atau dia warisi Mungkin cara hidupnya Yang penuh dengan Kesombongan Keangkuhan Kecongkakan Keegoisan Dan sebagainya Merasa paling hebat Merasa paling berkuasa Tidak ada yang dapat Mengalahkannya Cara-cara hidup Seperti inilah Yang seharusnya Dimatikan Dan kita hidup Dengan caranya Tuhan Berapa banyak Saya mengamati Ketika seseorang Sudah dibaptis Begitu keluar dari Kolam baptisan Kita memberikan Selamat Selamat ya Kamu sudah dibaptis Sudah menjadi Anggota warga Kerajaan surga Haleluya Sering kita berkata Seperti itu Lalu Begitu dia keluar Dari kolam baptisan Dia keluar dari Gedung tempat Dia dibaptis Sampai di depan Ada ojek online Atau ada Kendaraan yang lewat Dan di depannya itu Ada air kubangan Tiba-tiba Kendaraan yang lewat Dan air kubangan itu Menyembur ke wajahnya Atau ke bajunya Kira-kira Apa yang akan Dia berkatakan Adakah dia berkata Puji Tuhan Saya kecipratan Ayah kotor Atau justru sebaliknya Malah kita mengumpat Mengeluarkan kata-kata Yang kasar Bahkan kita berkata Hei Kemata Matamu Mata di paku Basah nih Baju saya Apakah hal ini Yang kita lakukan Apakah kita marah Loh kalau kita Masih melakukan Hal seperti ini Bapak Ibu Katanya kita sudah mati Tadi Tapi begitu keluar dari kolam baptisan Kok masih ini Yang kita lakukan Kok kita masih Membenci orang lain Kok kita masih Mencurigai orang lain Inikah yang namanya Sudah mati Relakah kita Mematikan semuanya itu Mari Bapak Ibu Saudara Kalau kita Mati bersama-sama Dengan Tuhan kita Yesus Kristus Ketika kita bangkit Maka seharusnya Yang memerintah Di dalam kehidupan kita Adalah Raja itu Kita harus hidup Seperti apa yang Diajarkannya Bukan apa yang Aku inginkan Tetapi apa yang Dia inginkan Di dalam kehidupan ini Ketika kita Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Berarti kita Mengakui Pemerintahannya Dan kalau kita Mengakui Pemerintahan Tuhan Kita Yesus Kristus Kita harus Menunjukkan juga Di dalam kehidupan kita Akan Pemerintahannya itu Kita harus Taat Kita harus loyal Kita harus Mengikuti Aturan-aturan Yang diberikan Di dalam kehidupan ini Seharusnya Kita menguburkan Manusia lama kita Jangan justru Kita mengumbar Manusia lama kita Ketika kita Mengibarkan Benderanya Panji-panjinya Mari Kita harus Tanggalkan Setiap panji-panji Yang lainnya Pemerintahan Yang lainnya Raja yang lainnya Di dalam kehidupan kita Dan kita hanya Mengibarkan Satu bendera Yaitu bendera Kerajaan Bapak Di surga Kita menerima Pemerintahannya Kita tunduk Kepada aturannya Aduh Kerasanya kok Susah banget Jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara Ketika kita baru Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Yesus Selamat Memang sulit Untuk masuk ke dalam Cara-cara hidup Seperti ini Masuk ke dalam Esensi kehidupan Yang sesungguhnya Memang sulit Tetapi Ayo Mau tidak Bapak Ibu Dikembalikan Kerancangan Semula Hidup dengan Caranya Bukan dengan Cara kita Kalau kita Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Yesus Selamat Kita harus hidup Di dalam Pemerintahannya Bukan kita Yang memerintah Tuhan loh Berapa banyak Kita masih sering Memerintah Tuhan Kita butuh Kita pakai nama Tuhan Yesus Kristus Untuk Memerintah Meminta Sesuka hati kita Bukan sesuka Hatinya Bapak Mari Selagi kita Masih bernafas Tidak ada Jalan yang mudah Atau jalan yang pintas Untuk kita dapat Mewujudkan semuanya itu Bagaimana kita Hanya mengibarkan Satu-satunya Bendera Satu-satunya Panji Dan kita Meruntukkan yang lainnya Butuh Kerelaan Butuh Kemauan Ayo Saya percaya Kita semua Bapak Ibu Sudara Dan saya Pasti bisa melakukannya Kalau kita mau Kita mau tekun Kita mau ulek Selagi kita Masih ada kesempatan Mari Bapak Ibu Sudara Jangan sampai kita Menyesal Tunjukkan Sekarang Amati Bendera apa Yang kita kibarkan Apakah bendera Dari kerajaan dunia ini Atau bendera Dari kerajaan Allah Kalau kita masih taat Dengan bendera dunia ini Saya menghimbau Ayo Turunkan Bendera itu Turunkan Raja dari dunia ini Dan kita hanya Mengangkat Mengibarkan Bendera Atau panjinya Dari kerajaan Bapak di surga Dan biarlah Dia yang memerintah Dalam kehidupan kita Mari Bapak Ibu Sudara Kita masih ada Kesempatan Ayo Terus berubah Jangan sampai kita Menghembuskan nafas Tetapi kita belum berubah Sekaranglah saatnya Untuk terus kita Mengibarkan Benderanya Tuhan kita Supaya kita Tunduk kepada Pemerintahannya Taat Tunjukkan sikap Dan perbuatan kita Ketaatan kita Kepadanya Mari Silahkan Bapak Ibu Share Video ini Kebenaran ini Bagikan kepada Sanak saudara kita Family kita Sebarkan melalui media Sosial kita Supaya mereka Semua pun Ikuti berkati Jangan lupa Kalau Bapak Ibu Sudara diberkati Berikan tanda like Bisa tinggalkan komen Bisa bersaksi Tinggalkan komentar Dan bagi yang Belum Men-subscribe Saya mengundang Ayo tekan tombol Subscribe Di channel CPS Television Dan aktifkan Gambar loncengnya Supaya Bapak Ibu Dapat menerima Notifikasi Kalau ada Renungan-renungan Video-video Kebenaran-kebenaran Yang diungkapkan Yang disampaikan Di upload Di channel ini Mari Bapak Ibu Sudara Kita sama-sama Terus berubah Mentransformasi diri kita Menjadi serupa Dengan Yesus Kristus Tuhan Tuhan Yesus Kristus Memberkati Salam Transformasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.